Intro Halo teman-teman Indonesia College Selain melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP Berbagai PTN juga membuka jalur prestasi lain bagi calon mahasiswa baru Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik Non-akademik hingga organisasi yang pernah diraih selama di bangku SMA Jalur prestasi umumnya dilaksanakan tanpa tes dengan melampirkan nilai rapor dan sertifikat prestasi pada laman pendaftaran Namun ada juga beberapa kampus yang mengadakan seleksi wawancara atau tes lainnya bagi calon mahasiswa Apakah kamu berminat menjadi mahasiswa PTN melalui jalur prestasi? Yuk simak video ini sampai akhir ya Yang pertama, Universitas Pajajaran atau UNPAD UNPAD membuka jalur prestasi untuk calon mahasiswa yang merupakan 25% siswa terbaik lulusan SMA, MA, SMK tahun 2023 Untuk mendaftar jalur prestasi UNPAD, calon mahasiswa harus memiliki nilai UTBK SNBT atau nilai SMUP 2023 yang akan digunakan pada proses seleksi Selain itu, calon mahasiswa juga wajib memiliki salah satu prestasi dalam kompetisi seni, budaya, sains, olahraga, dan kompetisi lainnya yang diselenggarakan oleh kemedikbud minimal juara 1 tingkat provinsi atau juara 3 tingkat nasional Pada jalur ini, calon mahasiswa dapat memilih maksimal 2 program studi yang dibuka di UNPAD Berikut untuk jadwal seleksinya Yang kedua, Universitas Gajah Mada atau UGM Berbeda dengan PTN lain, UGM membuka jalur prestasi melalui beberapa skema yang dikenal dengan penelusuran bibit unggul bagi siswa tidak mampu atau PBUTM Bagi siswa berprestasi atau PBUB Bagi siswa dengan kemitraan atau PBUK Bagi siswa SMK atau PBUSMK Hingga bagi siswa daerah 3T atau PBU 3T Jalur ini dilaksanakan tanpa tes berdasarkan nilai rapor semester 1-5 dan sertifikat prestasi lainnya Kecuali PBUB di bidang seni dan olahraga akan ada tes keterampilan Calon mahasiswa jalur prestasi UGM dapat memilih hingga 2 program studi sarjana S1 atau sarjana terapan D4 sesuai dengan jalur yang dipilih Berikut untuk jadwal seleksinya Yang ketiga, ada Institut Teknologi 10 November atau ITS ITS membuka seleksi prestasi 2023 untuk seleksi mandiri berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan nilai rapor dan prestasi lainnya Jalur ini dibuka untuk semua program studi sarjana di ITS dan hanya menerima calon mahasiswa dari jurusan eksakta Kecuali prodi desain produk industri, manajemen bisnis, dan studi pembangunan Calon mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 prestasi di bidang lomba Yaitu sains, olahraga, seni, karya ilmiah, penghafal kitab suci, pengalaman organisasi, peringkat 1-15 siswa di sekolah atau pengalaman sebagai ketua panitia Berminat ikut jalur ini Berikut untuk jadwal seleksinya Yang keempat, ada Universitas Diponegoro atau UNDIP Seleksi bibit unggul berprestasi atau SBUB UNDIP kembali dibuka untuk pendaftaran jalur prestasi tahun 2023 Jalur ini dapat diikuti oleh lulusan SMA, MA, SMK, MAK tahun 2021, 2022, dan 2023 Yang memiliki nilai rata-rata rapor per semester di atas 70 SBUB UNDIP dibuka untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, keagamaan, tahfiz, dan hafalan alkitab, atau jalur saintek dan sosum Calon mahasiswa yang mendaftar jalur SBUB juga akan mengikuti tes bakat dan wawancara setelah lolos seleksi berkas atau administrasi Berikut untuk jadwal seleksinya Yang kelima, Universitas Indonesia atau UI Tidak ketinggalan, UI juga memiliki jalur prestasi mandiri yaitu PPKB-SJP untuk program sarjana dan vokasi Dan talent scouting untuk sarjana KKI atau kelas khusus internasional Kuota untuk jalur prestasi UI tahun 2023 dibuka untuk 1.466 mahasiswa sarjana 423 mahasiswa sarjana KKI Dan 226 mahasiswa vokasi Pendaftarannya dilakukan menggunakan nilai rapor 5 semester dan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik Pendaftaran talent scouting 2023 sudah dibuka pada 17 Februari sampai 17 Maret 2022 Sementara untuk PPKB-SJP akan diinfokan kemudian pada bulan Mei sampai Juni tahun 2023 Yang keenam, IPB University Pilihan selanjutnya ada di IPB University dengan jalur prestasi internasional dan nasional Yang telah dibuka sejak tahun 1974 Jalur ini dibuka untuk lulusan SMA sederajat jurusan IPA Atau SMK Pertanian atau Kehutanan atau Kimia Analisis atau TKJ pada tahun 2023 Selain itu, calon mahasiswa juga diharuskan pernah meraih prestasi pada lomba tingkat internasional dan nasional Di bidang karya ilmiah, olimpiade sains, olahraga, hafiz, seni, dan pramuka khusus Jawa Barat Berikut untuk jadwal seleksinya Yang ketujuh, Universitas Negeri Semarang atau UNES UNES juga membuka seleksi mandiri jalur prestasi 2023 untuk program sarjana dan diplomatiga Jalur ini diperuntukkan bagi siswa SMA, MA, SMK, atau MAK yang lulus pada tahun 2023 Dengan prestasi di bidang olahraga, seni, olimpiade, keagamaan, dan prestasi lainnya selama menempuh studi SMA atau sederajat Selain itu, calon mahasiswa juga diharuskan lulus ujian tulis tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik Calon mahasiswa dapat memilih maksimal 2 program studi yang tersedia Jika berhasil lulus di jalur prestasi ini, mahasiswa akan mendapatkan UKT rendah loh, yaitu di kategori 1 atau 2 Berikut untuk jadwal seleksinya Nah, itu dia berbagai jalur prestasi PTN yang bisa kamu jadikan pilihan untuk mengikuti seleksi masuk PTN di tahun 2023 Kamu tertarik mendaftar di PTN yang mana? Coba share di kolom komentar ya